Assalamualaikum Wr Wb teman-teman semuanya pecinta sepak bola Indonesia oke untuk kali ini kita akan membahas tentang tim nasional Indonesia U23 yang sudah lolos ke 8 besar ya teman-teman semuanya dimana tim nasional Indonesia menjadi runner up di grup A dengan juara grupnya yaitu tim yang mengalahkan kita yaitu tim nasi Qatar Indonesia menjadi runner up di grup A akan melawan Korea Selatan juara di grup B tadinya sebelum mengetahui siapa lawan dari Indonesia Indonesia masih menunggu ya antara Jepang melawan Korea dan kemarin Korea Selatan memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 dan Korea Selatan menjadi juara grup di grup B dan akan bertanding melawan Indonesia nanti di 8 besar ya untuk pertama kali ya Indonesia masuk ke 8 besar AFC U23 dimana Indonesia pun pernah melawan tim nasi Korea di AFC U23 tahun 2016 ya teman-teman semuanya kalau gak salah jamannya Kurnia Mega ya itu kalau gak salah itu tahun 2016 dan Indonesia di bantai habis-habisan oleh tim nasi Korea dengan skor 4-0 nah dan sekarang tahun 2024 Indonesia kembali bertemu kembali dengan Korea Selatan di 8 besar AFC U23 namun saya tetap optimis ya teman-teman semuanya untuk tim nasi Indonesia U23 untuk tahun ini sepertinya akan ada perlawanan ya dimana kita lihat tim nasi Indonesia U23 kita dari beberapa pertandingan saat melawan Qatar saat melawan Australia saat melawan Jordania kemarin kita tahu walaupun kita kalah melawan Qatar ya teman-teman semuanya tapi kalian tahu lah apa penyebab Indonesia bisa mengalami kekalahan dengan Qatar gitu mungkin ada alasan-alasan tertentu ya kenapa Indonesia bisa kalah dengan Qatar dan yang kedua pertandingan melawan Australia kita tahu Indonesia memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 sejarah baru juga Indonesia bisa mengalahkan Australia dan yang terakhir itu melawan Jordania kita melibas habis Jordania dengan skor 4-1 ya maka dari itu kenapa saya optimis dengan tim nasi U23 yang sekarang kita melihat permainan dari tim nasi Indonesia sangat baik kita lihat dalam hal passing sudah ada peningkatan dalam hal skema permainan sudah ada peningkatan yang biasanya dulu hanya bisa mengandalkan long ball long ball saja sekarang tim nasi Indonesia bisa memanfaatkan beberapa lini semua lini bisa dimanfaatkan sekarang oleh tim nasi Indonesia U23 mulai dari penyerangan lewat sisi sebelah kanan penyerangan sisi sebelah kiri lewat tengah pun Indonesia sekarang sudah lebih baik ya teman-teman semuanya ya semoga saja teman-teman nanti melawan Korea Selatan Indonesia bisa menampilkan permainan terbaiknya dan bisa mencetak sejarah juga bisa mengalahkan Korea Selatan di 8 besar U23 walaupun kita tahu ya teman-teman pelatih kita yaitu Sintayong dia berasal dari Korea Selatan namun saya yakin Coach Sintayong walaupun sebagai pelatih dia pasti akan profesional ya akan profesional dan Sintayong juga pernah bilang Sintayong 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 yang dia sedang bekerja di Indonesia pasti Sintayong akan memberikan yang terbaik oke teman-teman semuanya menurut info untuk pertandingan melawan Korea Selatan nanti akan digelar pada tanggal 26 berarti hari Jumat ya dini hari jam setengah satu malam jangan lupa untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk menonton tim nasi kita walaupun tengah malam semoga banyak yang mendoakan tim nasi kita bisa memenangkan pertandingan amin oke mungkin itu ya teman-teman semuanya untuk konten hari ini semoga Indonesia bisa mendapatkan yang terbaik nanti saat melawan Korea Selatan terima kasih buat semua yang sudah menonton jangan lupa dibantu tekan tombol like follow dan juga share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati